Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya teman-teman Apa kabar? Nistika doakan semoga kalian tetap semangat Dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh kita Hingga hari Belajaran Bahasa Indonesia bermuatan di tes kali ini Nistika akan membahas tema ketiga Setemah satu Sebelum kita mulai membelajarnya Mari sama-sama kita membaca bahasa malam Bismillahirrahmanirrahim Kalian teman-teman masih semangat? Kita tepuk semangat dulu ya Masih ingat tepuk semangat? Tepuk semangat Yes Yes Oke teman-teman Terima kasih tetap semangat Dalam mengikuti belajaran kita Untuk belajaran IPS, tema 3, tema 1 Kita lihat dulu yuk penjelasan video dari Nistika berikut ini Oke teman-teman sebelum kita belajar Kita baca bahasa malam satu kali lagi yuk Bismillahirrahmanirrahim Pelajaran Bahasa bermuatan IPS kita Kali ini kita akan membahas tentang tema 3, subtema 1 Itu tentang dampak sampah plastik bagi lingkungan Lingkungan itu apa sih teman-teman? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita Ada rumah, ada jalan raya, ada sekolah, ada masjid, ada sungai Itu semua adalah lingkungan di sekitar kita Tapi lingkungan terbagi menjadi dua Ada yang namanya lingkungan alami Yang artinya lingkungan yang dibuat oleh Allah Dan yang kedua adalah lingkungan buatan Kalau lingkungan buatan adalah lingkungan yang dapat diciptakan oleh manusia Nah contoh-contohnya adalah Lingkungan alami contohnya adalah pegunungan Sungai, air terjun, danau, laut atau pantai Dan masih banyak contoh lainnya Nah lingkungan alami telah tercipta dari dulu teman-teman Dan diciptakan oleh Allah Tidak ada manusia yang dapat menciptakan lingkungan alami seperti ini Nah beda dengan lingkungan ini Ini adalah lingkungan buatan Lingkungan buatan, contohnya sawah Kenapa sawah itu termasuk lingkungan buatan teman-teman? Dulu Mestika juga pernah berpikir bahwa sawah adalah lingkungan alami loh Tapi sawah itu diciptakan oleh manusia Manusia yang mencangkulnya, manusia yang membajak dan membentuk barisan-barisan tanaman pagi Seperti yang sering kita lihat ini Jadi sawah termasuk lingkungan buatan Nah begitu juga dengan bendungan Bendungan adalah penampung air dari aliran sungai menuju laut Supaya tidak meluap ke daratan dan tidak terjadi banjir Ini juga diciptakan oleh manusia Nah selanjutnya adalah jalan raya Ada juga rumah, rumah-rumah kita Ini juga diciptakan oleh manusia yang membangunnya Demikian pula dengan sekolah Nah teman-teman, apa sih dalam pakai sampah plastik bagi lingkungan kita? Plastik adalah benda yang paling sering kita gunakan di dunia ini Selain sifatnya yang ringan, juga kuat Plastik ini termasuk murah, jadi sering digunakan Plastik ini dapat diolah menjadi berbagai macam benda Pertahun 2015, penggunaan plastik dari seluruh dunia Itu kurang lebih mencapai 322 juta ton lah teman-teman Dan dari pemakaiannya, kurang lebih sekitar 43% itu berupa sampah Sampah-sampah plastik yang telah digunakan Meskipun telah dikubur lama, dia membutuhkan waktu puluhan hingga satu sampah Agar dapat terurai dengan sendirinya Sifat plastik yang anti air, juga sulit untuk terurai Itu akan menghalangi air hujan yang masuk ke dalam tanah Sehingga tanah menjadi tidak subuh dan air tanah pun akan terasa lebih berminyak Begitu pula juga ada komposer yang ada di dalam tanah Mereka akan mati mengakibatkan tanahnya menjadi tidak subuh Demikian pula dengan sampah-sampah plastik yang masuk ke dalam saluran air Mereka akan menghambat saluran air yang seharusnya menuju laut Akhirnya menggenang, kemudian terjadilah banjir Demikian pula dengan ekosistem yang ada di laut Jika sampah mengumpul di laut, terutama sampah plastik Itu akan mengakibatkan ekosistem yang ada di laut itu menjadi mati teman-teman Kasian sekali ya Nah teman-teman, tadi kita sudah lihat Apa saja sih dampak sampah plastik bagi lingkungan Yang pertama, lingkungan kita menjadi kotor Tidak enak kan teman-teman kalau lingkungan kita banyak sampah terutama sampah plastik Yang kedua, air tanah jadi berminyak teman-teman Dan yang ketiga, jika sampah plastik masuk ke dalam saluran air Maka akan menghambat saluran air yang harusnya mengalir dengan lancar Sehingga dapat terjadi banjir Nah selanjutnya, jika sampah-sampah itu mengumpul di laut Kemudian laut akan menjadi tercemar dan ekosistemnya pun akan mati Tapi kita ada loh teman-teman cara menanggulangi sampah plastik Yang pertama, kita harus melakukan empat air Di antaranya adalah rius Kalian tahu rius? Rius adalah memakai ulang plastik Selanjutnya adalah rius Rius adalah kegiatan mengurangi pemakaian plastik Jadi teman-teman, kalau kita tidak terlalu penting Maka lebih baik kita tidak usah pakai plastik deh Contohnya, kalau kita minum Biasanya kan pakai sedotan ya teman-teman Nah kalau bisa, kita punya sedotan sendiri yang bisa dicuci Itu salah satu program mengurangi pemakaian plastik Selanjutnya ada juga recycle Recycle adalah kegiatan mendaur ulang plastik Mendaur ulang itu apa sih teman-teman? Mendaur ulang adalah merubah plastik yang telah ada menjadi sebuah benda-benda baru Contohnya, bekas bungkus-bungkus nek seperti ini Dapat diolah menjadi tas-tas yang bagus seperti ini lah teman-teman Cantik kan? Nah yang selanjutnya adalah replace Replace adalah kegiatan mengganti penggunaan plastik Jadi kita bisa loh mengganti plastik dengan barang yang lain Contohnya, menggunakan tas belanja ini Nah demikian dulu teman-teman penjelasan dari mistika Mudah-mudahan dapat dipahati dengan baik ya Kita akhiri pembelajar ini dengan mengucapkan hamda Alhamdulillah, hirobil alami Nah teman-teman tadi kalian sudah lihat apa itu lingkungan? Lingkungan itu terbagi menjadi dua Ada lingkungan alami dan ada lingkungan buatan Tapi lingkungan alami dan buatan itu akan menjadi rusak karena sampah plastik Oleh karena itu kita bisa menanggulangi sampah plastik itu dengan empat F Yang pertama adalah good, reuse, yang kedua adalah replace, yang ketiga adalah reduce, dan yang keempat adalah recycle Semua itu bisa kita lakukan supaya sampah plastik yang telah dihasilkan di bumi ini Di lingkungan kita ini bisa bermanfaat dan bisa kita pakai kembali supaya tidak menunggu Oke teman-teman, untuk selanjutnya mari sama-sama kita kerjakan Worksheet IPS dari mistika, worksheet nomor 9 Kalian kerjakan, kemudian untuk selanjutnya kalian kumpulkan di jadwal drive-thru berikutnya Mari kita akhiri pembelajari kita kali ini dengan membaca hamdallah Alhamdulillahirrohmanirrohim Stika akhiri pembelajari kita kali ini, tetap semangat dan sehat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!